Pemirsa ketimpang huas-huas menaruh kendaraan di rumah saat mudik, ada baiknya dititipkan di tempat yang lebih aman seperti kantor polisi. Nah, bagi anda, warga Surabaya Jawa Timur yang akan mudik ke kampung halaman bisa menitipkan kendaraannya di Polsek Mulyorejo secara gratis. Deretan kendaraan yang terparkir di halaman MAPOLSEK Mulyorejo, Surabaya ini bukanlah hasil sitaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan-kendaraan ini merupakan milik warga Surabaya yang sengaja dititipkan karena ditinggal mudik lebaran. Agar aman dan tenang saat ditinggal mudik lebaran, Polsek Mulyorejo mempersilahkan warga Surabaya menitipkan kendaraannya. Terlebih, penitipan kendaraan ini tidak dipungut biaya alias gratis hingga pemudik pulang dari kampung halaman. Kantor Polsek Mulyorejo ini bisa menampung hingga 15 mobil dan puluhan sepeda motor. Gratis tidak ada biaya, kita menerima pengamanan gratis tidak ada biaya. Mulai hari ini kantornya? Ya, sudah dari dua hari yang lalu, dari semenjak padatnya arus musim kemarin, kita sudah menerima beberapa dari warga yang menitipkan kendaraannya di Pemudik. Untuk menitipkan kendaraannya, warga cukup menunjukkan KTP serta surat-surat kepemilikan kendaraan. Selain itu, untuk menambah rasa aman, polisi juga akan menggelar patroli rutin di permukiman warga. Terima kasih telah menonton!